Pasukan perlawanan Hezbollah kembali meluncurkan serangan ke Israel pada Sabtu 21 September 2024 pada larut malam. Ini menjadi serangan roket terbesar sejak dimulainya perang pada Oktober 2023 yang lalu. Menurut media Israel, lebih dari 100 roket berat ditembakkan dari Lebanon, mendarat di Galilea Atas dan Selatan Haifa. Namun, IDF menyangkalnya dengan mengatakan jika Hezbollah meluncurkan 10 roket. Bahkan, roket-roket tersebut diklaim dapat dicegat oleh pertahanan udara. Seorang pria berusia 60-an mengalami lukeringan akibat pecahan peluru setelah intersepsi. Hezbollah mengaku bertanggung jawab dengan mengklaim telah menargetkan pangkalan udara Ramad David. Disinilah Hezbollah sebelumnya mempublikasikan adegan detailnya dalam video Pawai Hopoe beberapa bulan yang lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!